Sahabat Tani, ini adalah tanaman cabai yang waktu itu kita obati dengan air rendaman kapur yang dicampur dengan garam 1 sendok ya Air rendaman kapurnya 11, dicampur air 10 liter, lalu ditambah garam 1 sendok Lalu kita kocorkan pada tanaman ini ya, ini dokumentasi minggu lalu, seperti ini tanamannya teman-teman ya Waktu itu ada indikasi mau keriting dan kita saksikan pada tetangganya ini ya Temannya ini terlihat lebih pendek ya, dari yang ini teman-teman ya, dari yang kita kocork dengan garam Yuk kita lihat perkembangannya seminggu kemudian teman-teman ya Ya teman-teman, seperti ini perbedaannya Setelah 1 minggu setelah kita kocork menggunakan garam teman-teman ya Untuk warna kuning, yang di daun bawah ini kan waktu itu mau kuning teman-teman ya Tapi sekarang di ujung-ujungnya ini sudah mulai hijau teman-teman ya Sudah mulai hijau di ujung-ujung sini, nah sudah hijau teman-teman ya Klorofilnya sudah mulai terbentuk lagi Ini tadinya mau kuning teman-teman ya Tapi sekarang alhamdulillah warnanya sudah hijau teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Ini akan membentuk cabang Y teman-teman ya Karena waktu itu terhambat Jadi untuk tanaman yang ini terlambat dibanding dengan temannya yang ini teman-teman ya Kalau untuk yang ini sudah ada buahnya teman-teman ya Sudah ada bunganya Nah ini Untuk tingginya juga Ketinggalan ya Kalau yang ini sudah sejengkal setengah Sementara yang ini masih pendek Karena ini waktu itu bermasalah Tapi alhamdulillah sudah diatasi ya Walaupun cuma dengan kapur dan garam sedikit Alhamdulillah sudah ada perubahan teman-teman ya Daunnya sudah hijau Bisa teman-teman saksikan Nah ini sebetulnya Kita bandingkan dengan yang di sebelah sini Sebetulnya tinggian yang ini teman-teman ya Tinggian yang keriting ini Tapi sekarang Yang ini lebih tinggi malah ya Nah ini Yang ini malah lebih tinggi ya Waktu itu Yang ini tinggi Yang ini rendah Tapi sekarang yang ini tinggi Yang ini rendah ya Karena bermasalah Waktu itu ya Ini kemungkinan di akar Atau mungkin kena kutu kebul teman-teman ya Ada dua kemungkinan Tapi untuk pengobatannya Albin sudah Melakukan dua langkah Yang pertama tadi itu Dikocor dengan garam Yang dicampur dengan kapur Yang kedua Admin sudah spray ini Dua kali aplikasi ya Tiga hari pertama Menggunakan demolis Dan tiga hari berikutnya Menggunakan Samit ya Akarisida teman-teman ya Dan Alhamdulillah Sekarang sudah Mau pulih ya Dari sakitnya Oke teman-teman Seperti ini Testimoni untuk Kali ini Setelah aplikasi Garam Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Terima kasih sudah menonton Terima kasih.